Pemirsa Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan Baris Krim Polri terkait dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK Nonaktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direkturat Tindak Pidan Korupsi Baris Krim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Firly bahwa saya saat-saat kepada hukum, tinggi supramisi hukum, dan tentulah kita sadar wanita kita adalah negara hukum, restan, dan bukan negara kekuasaan atau maksat. Karena itu saya sungguh berharap mari kita ikuti proses hukum ini untuk berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dapat mengeberaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan, atau pengusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan jeluruh, kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat organisasi atas kehadiran, serta perhatian seluruh rakyat usia. Terima kasih.